Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Buya Saya bingung dengan kondisi rumah tangga saya Meskipun tinggal satu atap dengan suami dan bertua Kami sering cekcok dan suami saya egois serta tidak menghargai saya Keluarganya sering ikut campur dan saya selalu disalahkan Saya merasa sendirian terutama saat hamil dan melahirkan Tanpa dukungan dari suami Dia jarang berkomunikasi dan tidak peduli pada anak Baru-baru ini saya kenal pria lain yang lebih perhatian dan dewasa Kami merasa cocok tetapi saya khawatir tentang status saya Saya sudah mencoba berbicara dengan suami tapi tidak ada perubahan Saya merasa hidup seperti sendirian dan ini membuat saya lelah dan khawatir Apa yang harus saya lakukan Buya? Syukron mohon pencerahnya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup berumah tangga Harus disadari bahwasannya Di balik kehidupan itu ada ridho Allah Pahala dari Allah Maka bukan sekedar kita berusaha untuk menjadikan pasangan itu senang Tapi juga saling menguatkan Mungkin seorang istri Mendapatkan perlakuan kurang baik bukan dari suaminya Suaminya sangat baik barangkali Dari mungkin keluarga suami Maka tugas suami disini adalah menguatkan hati sang istri Ditambal Hatinya yang saat itu mungkin sering dimarahi oleh keluarganya Dan begitu sebaliknya Jadi hidup itu ya seperti itu Jangan sampai Hidup itu membuat orang terseksa terus Naudzubillah Apa indahnya menyeksa orang? Dari mana keindahan orang membuat sakit orang lain? Kecuali orang yang mentalnya salah Susah Hatinya rusak Bukan keindahan yang sesungguhnya adalah justru Di saat kita memberikan kebaikan pada orang Lalu kita senang itu keindahan sejati Apapun bentuknya Mungkin seorang wanita seperti yang bertanya tadi Diliput oleh suami yang tidak baik Keluarganya pun juga tidak baik Kerjaannya marah-marah dan seterusnya Tapi sebelumnya Dia kata perlu koreksi diri Apa yang menjadikan mereka seperti itu Jangan-jangan anda sebabnya Mungkin anda seorang menantu yang mohon maaf Di rumah mertua habis makan Piringnya dibiarkan begitu saja Hari pertama kedua mertua anda diem saja Hari ketiga mertua anda kesel Ini mantu apaan? Atau mungkin anda seorang menantu Yaitu mertuanya capek Nyapu di dapur dan sebagainya Anda hanya lewat-lewat begitu saja Bahkan tidak sadar anda membuat bungkus roti Pas di depan orang mertua Pas lagi nyapu Apakah anda sadar Bukan itu mantuang bodoh Mertua sibuk masa ternyata apa? Menantunya hanya duduk-duduk saja Guyon sama suaminya Ya boleh guyon sama suami Tapi kalau menjadikan ibunya Mertuanya seperti budak Dia hari pertama kedua senang Karena kau adalah mantu Tapi hari ketiga keempat mungkin sudah mulai kesel Kenapa? Ini mantu apaan? Setelah pulang Kali kak paluang kamu dengan suamimu pulang Tak tanya meninggalkan Selibut berantakan dan sebagainya Mertua suruh ngerapikan Kalau model perempuan begitu Tiba-tiba mertuanya berubah Ya jangan disalahkan mertua Mertu tidak benar Mertu tidak punya perasaan Jadi kita perlu koreksi Jangan-jangan keadaan suami Keadaan mertua Itu adalah anda sebabnya Ini karena anda tidak duduk langsung dengan buya Kalau duduk kan buya tanya satu-satu Ini untuk semuanya pelajaran Jadi kalau ada mertua tidak baik Ipar tidak baik Semua tidak baik Jangan gampang menyalakan orang lain Jangan jika anda memang akhlaknya tidak baik di situ Di kamar Makan pun di kamar Keluar dari pintu Langsung kelihatan piring kosong Yang ambil iparnya Nah ini kan sakit Masuk rumah sakit gila Saya ajari Anak-anak kita ajari Yang benar hidup itu Nah Atau seorang menantu Laki-laki ke rumah mertuanya Masya Allah Kayak bos Kayanya Tidur Sampai jam berapa Siang bangun-bangun Langsung makan Sama mertuanya Jarang senyum Dan sebagainya Nyapa enggak Dan sebagainya Ini model apa hidup Kayak begitu Jadi dari yang bertanya tadi Kami coba dulu Barangkali anda yang membuat kesalahan Oke Anggap saja anda wanita baik Sudah benar dan sebagainya Suami anda memocokkan anda Keluarga memocokkan anda Anda menjadi sempit hati anda Gelisah Nah Yang harus anda lakukan Seharusnya menyelesaikan permasalahan ini Dan siapapun yang punya permasalahan di rumah tangga Awas hati-hati Jangan sekali-kali berani-berani Mencoba cari kesenangan Selain yang halal Maka di saat anda mencoba Kenalan dengan laki-laki itu Maka seumunya Umpan syaitan telah datang untuk anda Sehingga Upaya untuk membenahi keluarga Menjadi semakin jauh Karena apa anda merasa Bahkan mungkin anda lebih senang Keluarga ini akan cepat dihancurkan Biar saya ganti ke laki-laki itu Siapapun yang punya masalah keluarga di rumahnya Fokuslah menyelesaikan problem di rumahnya Kalau ternyata permasalahan tidak bisa diselesaikan Anda bisa pisah Baru anda berpikir menikah lagi Tapi jangan sampai dalam ikatan halal Anda melirik yang haram Itu menjadikan usaha Membenahi rumah tangga menjadi sekecil Karena dia merasa sudah nyaman Teleponan Video kualan Apalagi alasannya apa? Hiburan Di rumah suamiku tidak pernah memberikan Tidak merahan Suamiku kasar Suami kini Hah Ya sudah lah suami pergi Biarin deh Yang penting aku hiburan Video kualan sama orang Ini mukotibah zina Bisa jadi setelah ketemu dengan laki-laki itu Zina tidak pakai mukotibah lagi Karena mukotibahnya sudah Sudah telepon Anda jangan membuka hati anda seperti itu Itu menjadikan apa? Usaha anda memenahi rumah tangga menjadi sempit Kecil Ya Usaha anda semakin kecil Sehingga anda pun menjadi Bisa saja anda begini gara-gara Biar cepat dicerai Dan harus tahu bahwasannya laki-laki Seperti itu Kalau mengerti Anda punya suami Kok laki-laki itu masih mau Berarti di jahatnya double dia Kalau anda sudah punya suami Kok masih di Mau dengan anda Jadi apa yang harus anda lakukan? Selesaikan di rumah tangga anda dulu Damai yang sesungguhnya Atau kalau ternyata anda bisa damai Dan anda tidak kuat Karena memang dolin betul Anda bisa Setelah anda berpisah Anda berpikir tentang pintu halal yang baru lagi Tapi kalau anda masih dengan Keluarga semacam itu Lalu anda coba komunikasi Anda punya double kesalahan Disamping anda tidak ingin Menyelesaikan permasalahan dengan benar Karena anda merasa nyaman Dengan dosa-dosa ini Na'udhu billah Bisa saja kepreset Setelah itu Karena apa? Semakin pahitnya di rumah Seolah semakin manis di luar rumah Sehingga anda menerima telepon saja Sudah kementeran dari dia Jujur kan? Anda yang bertanya Anda merawih adanya sudah kementeran Karena apa? Setan sudah bersama anda Anjuran kami Selesaikan rumah tangga Kalau memang tidak Memang tidak benar keluarga anda Selesai Bukankah ada jalan perceraian? Setelah itu anda bisa menikah Dengan laki-laki yang anda pilih Laki-laki yang baik Tapi jangan merendahkan diri anda Dengan keharoman Komunikasi sebelum halal Hati-hati Yang bicara hanya syaitan Bisa saja laki-laki itu baik Karena memang dia pandai merayu Bisa jadi Whatsapp yang dikirim kepada anda Itulah dikirim kepada 10 perempuan Karena kalau sudah Orang itu pengkhianat Ya pengkhianat Anda jangan mudah percaya Untuk mengetahui kebaikan seseorang Tidak hanya serta-merta Dari Whatsapp Dari komunikasi Akan tapi dari rekomendasi Orang soleh Orang baik berkata dia baik Insya Allah baik Seperti itu Maksud kami apa? Selesaikan dulu urusan rumah tangga anda Ini hanya dua Berdamai dengan keluarga Dengan baik dan benar Jika ternyata sudah tidak bisa Dan tidak bisa Dan anda tidak kuat Ada cara berpisah Baru setelah itu Anda berpikir tentang laki-laki-laki Maksudnya jangan sampai Laki-laki tadi anda bahas lagi Tutup telepon mulai hari ini Haram anda berusaha dengan laki-laki itu Sekarang berisi rumah tangga anda Kalau memang tidak bisa Anda bisa menjadi laki-laki yang lain Yang benar Setelah itu Setelah selesai urusan anda Setelah cerai masa iddah Kenapa? Tidak boleh seperti itu Dan ini bahaya sekali Ada sebagian orang Ada seorang perempuan bertanya Aku dengan suamiku Gimana ya Kalau aku punya suami Tapi aku hiburannya Cari orang lain Hanya telponan saja Hanya melalui Video kualan saja Muka timanya video kualan Itu nanti terbius Tiba-tiba bisa masuk kehinaan Zina tanpa dirasa Karena apa sudah terbiasa Dan ini kejadian Semacam itu Bukan suaminya tidak memberi Nafkah Bukan suaminya tidak memberi Tidak Karena memang busuk Dia sudah dipengaruhi oleh Pikiran-pikiran kotor Imannya yang tidak ada Imannya yang kropos Jadi tolong Adik yang solehah tadi Selesaikan rumah tanggamu Ini adalah banyak mirip-mirip Semacam ini Gara-gara problem Punya masalah di rumahnya Yang punya masalah saja Tidak boleh Apalagi tidak punya masalah Hanya iseng Awas jangan iseng Merasuk hati Yang punya masalah saja Jangan Yang punya masalah Cari hiburan di luar Tidak boleh Itu menjadikan apa Untuk mempertahankan Memperindah di rumah Menjadi malas Kenapa Pun dia sudah senang-senang Di luar kok Akhirnya bisa Seorang perempuan Seorang perempuan Tiba-tiba Gara-gara berkomunikasi Dengan demikian Tiba-tiba janjian Ngomong masuk hotel Tiba-tiba Dan dia yang Miayai Apakah tidak sebuah kebodohan Bukan suaminya Tidak memberi nafkah Bukan suaminya Punya masalah Dengan dia Bayangkan Gara-gara Membuka komunikasi Tadi Bukan suaminya Dolem ke dia Bukan suaminya Tidak ngasih nafkah ke dia Bukan suaminya Tidak perkasa Tidak memberikan urusan dia Tidak Buka komunikasi Buka komunikasi Sehingga Tiba-tiba Janjian ngomong Keluar Beli apa Masuk hotel Imannya Rendah Maka jangan rendahkan dirimu Eh saudariku Yang bertanya Selesaikan urusan Keluargamu Jika ternyata Tidak bisa Dan tidak bisa Ada jalan berpisah Urusan anak Allah Akan merawat nanti Tapi kalau melakukan dosa Tidak Muka timah Jangan dianggap sepilih Kan hanya komunikasi Memang ada Hari ini orang jina Langsung tutupin Kayak ayam begitu Ketemu langsung begitu Tidak ada Mesti ada obrolan dulu Komunikasi dulu Mendekat 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 Itu Anda sudah masuk pintunya Anda sampai Anda sifati Dia lebih bertanggung jawab Lebih nyaman Lebih ini Itu bahaya sekali ya Sengaja kami perpanjang Jawaban ini Karena banyak kasus-kasus Serupa Kalau punya masalah di rumah Bukan Anda mencari Hiburan yang haram Seperti itu Tidak Ketemu yang halal Ia mungkin Hadir pengajian Minta izin Untuk menghilangkan Itu boleh Tapi kalau yang haram Itu justru menjadikan Rot di rumahnya nanti Kenapa Semakin pahit Keadaannya di rumah Karena diperbandingkan Oh Laki-laki ini Lebih lembut Lebih beriwasa Akhirnya suaminya Lebih terpuruk Sehingga membuat Perdamaian susah Itu bahaya Takutlah kepada Allah Ya Mbak Allah Saudariku tercinta InsyaAllah rumah tanggamu indah Bahagia ya Yang terang-terangan Dengan suami Kalau ternyata Sudah tidak bisa Dan tidak bisa Karena keras kepalanya mereka Itulah yang cerita Kan ada jalan untuk pisah Tapi pisah yang benar Bukan dengan permusuhan Dengan Dengan dendam Ini saja Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton